Intro Perusahaan Kelapa Sawit Malaysia Velda Global Ventures atau FGV Foldings Berhard memberikan santunan kepada para keluarga calon pekerja mikran Indonesia TKI asal Lombok yang akan diberangkatkan kerja di Malaysia. Santunan diberikan untuk membantu meringankan keluarga yang ditinggalkan untuk keperluan sehari-hari dan masing-masing keluarga menerima uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Penyerahan santunan uang tunai kepada keluarga calon TKI Lombok dilakukan langsung Ketua Jabatan Tenaga Kerja dan Hal Ihwal Peneroka FGV Holding Berhard, Zarif Zainul. Melalui kegiatan sosialisasi dan seleksi calon pekerja mikran Indonesia diaulah kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Jumat Siang. Santunan diberikan kepada 80 orang kepala keluarga calon pekerja mikran Indonesia yang akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia. Masing-masing diberikan santunan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Zarif Zainul mengatakan, pemberian uang santunan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga TKI dan sebagai kepedulian perusahaan kepada para pekerja. Calon-calon TKI dari Lombok ini dah puluhan tahun berangkat ke Malaysia untuk kerja ladang sama. Jadi ladang saun di Malaysia ini ialah daripada anak-anak NTB, anak-anak Lombok, khususnya daripada Lombok Timur. Apa yang saya sarankan di sini ialah supaya keluarga ini, keluarga di sini ditinggalkan, kita kerjasama untuk usahakan sawit dan juga berhasil. Kita berhasil dan juga kita lihat kebanyakan yang sudah pulang semuanya berhasil. Dan kita mau yang sebelum berangkat dan niatnya ataupun objektifnya supaya berhasil, insya Allah. Sementara itu dalam penyerahan santunan ini turut hadir Nurul Hasanah Ahmed, Ketua Jabatan Kelestarian FGV Holding, Imdin bin Hashim, Jabatan Tenaga Kerja FGV Holding, serta perusahaan jasa penempatan TKI Mitra FGV. Dan ratusan calon pekerja migran Indonesia Lombok Timur. Selain menyerahkan santunan, FGV juga memberikan penghargaan kepada dua orang sponsor atau perekrut TKI Mitra FGV di Pulau Lombok. Semua gratis diberikan FGV kepada sponsor yang telah mengirim dan menempatkan pekerja migran Indonesia di FGV perusahaan BUMN Malaysia. Terakhir di tempat yang sama, FGV juga langsung melakukan seleksi calon tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di ladang sawit yang dikelola FGV. Tak kurang dari 300 calon TKI asal Lombok Timur diikuti proses seleksi dan mendaftarkan diri sebagai calon pekerja migran Indonesia. Jadis Supiandi, Lombok TV, Lombok Timur. Terima kasih telah menonton!